Yaitu bab tentang Mabahisu zabahid daba'i Pembahasan tentang penyembelihan hewan sembelih Hewan sembelihan Wa'amal atima fil maktam Dan melakukan jamuan makan Fil maktam Pada acara yang disebut dengan maktam Nanti kita akan sebutkan apa itu maktam Kita mulai Wa minal bid'ah il makruha Termasuk dari hukum bid'ah yang makruh Yaitu apa yang dilakukan orang-orang sekarang Diantaranya adalah penyembelihan hewan sembelih Ketika keluar mayid akan dikubur Atau ketika dikuburkan Dan termasuk juga bid'ah Menyediakan makanan Untuk orang-orang yang kumpul Dalam rangka ta'ziyah Dan menghidangkannya lagu kepada mereka Kata Imam Syafi'i Wa'akruhniyaha al-mahiti Aku benci dengan orang yang menatap Kepada jenazah Bada mautihi setelah wafat Wa'in wa'antandar bahu an-na'iha Hendaknya Dianjurkan untuk orang yang kena musibah Yang sedang bersedih Al-ifrod Untuk menyendiri Lakin yu'za bima'amar Allah Akan tetapi Dianjurkan untuk dikuatkan Apa sebagaimana Allah memerintahkannya Minas sobri Yaitu menguatkan dengan apa Dengan memberikan kesabaran Mengajurkan sabar Wal istirja Untuk istirja Berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah Dan seluruh subscriber A'afandi channel Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Kali ini Atas permintaan Sahabat aswajah Yang komentar Di konten saya Untuk membahas channelnya Alwi Biba Pemilik channel Alwi Biba ini Membahas tentang Tahlilan Yang katanya Dilarang Oleh beberapa kitab Yang biasa Kitab dikaji Di pesantren-pesantren Di antaranya Kitab yang Yang dibawakan oleh Si pemilik channel Alwi Biba ini Adalah Kitab Al-Fikhu Al-Maghid Al-Arba'ah Yang kedua Kitab Al-Um Karangan Imam Syafi'i Yang ketiga Kitab I'anatut Talibin Yang keempat Kitab Al-Mughni Karangan Ibnu Kudama Yang akan saya Komentari disini Karena Videonya Sangat panjang Cukup panjang 18 menit Lebih Kalau tidak keliru Saya akan Jadikan beberapa Video Yang pertama Saya akan membahas Baca kitabnya dulu Kesalahan Baca kitabnya Karena Kesalahan Baca kitab Otomatis Nantinya Itu akan Salah Paham Karena Memahami Dari Kesalahan Membaca ini Pemahamannya Juga akan Salah Karena Syaratnya Untuk Memahami Sebuah Kalam Di dalam Tekst Embarat Arab Itu harus Melalui Ilmu Alat Karena Nahu Haruslah Pertama kali Dikuasai oleh Seseorang Karena Untuk Membahas Kalam Arab Ini Tidak Bisa Tanpa Tidak Menggunakan Ilmu Nahu Tidak Bisa Baik Kita mulai Dari Pembahasan Kesalahan Baca Kitab Beliau Ini Di dalam Kitab Al-Fik Al-Mazahid Al-Arba'ah Beliau Membaca Judulnya Saja Sudah Keliru Jangankan Masuk Isinya Judulnya Saja Ebaknya Saja Sudah Salah Sudah Keliru Dia Membaca Mabahi Sudat Hidabaih Wa Amal Al-Aqimah Fil Ma'tam Amal Disini Tidak Diharkati Lamnya Disukunkan Benar Dan Salah Tidak Ketahuan Yang Ketahuan Dalam Judulnya Saja Membaca Judulnya Saja Sudah Ada Dua Kesalahan Yang Pertama Dia Membaca Mabahitu Padahal Setelah Ba Tidak Ada Alif Itu Bacaannya Mab Hatu Kalau Mabahis Itu adalah Silat Muntahal Jumuh Atau Jama' Mab Hatun Mab Hatani Mabahis Bukan Mabahis Kalau Membah Tak Seperti Itu Itu Bacaannya Mab Hat Pak Ustad Alif Baya Itu Mabahis Bukan Mabahis Terus Fil Maktam Itu Bukan Fil Maktam Di Atasnya Itu Ada Harkat 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 Panjang Itu Fil Maktim Bukan Maktam Itu Jama' Maktamun Kalau Maktam Maktam Itu Mufrot Kalau Maktim Ini Jama' Jadi Di Judulnya Saja Pemilik Kenal Alif Biba Ini Sudah Salah Dua Kita Masuk Ke Isinya Di Isinya Beliau Membawakan Ibarat Seperti Ini Dia Dia Membaca Oke Sudahlah Tidak Apa-apa Tapi Kalau Saya Membaca Dijadikan Memajul Karena Dikerjakan Nanti Dia Menerjemah Dikerjakan Seharusnya Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang pertama diantaranya adalah Menyembeli hewan kurba, hewan sembelian Yang kedua Itu isinya artinya diatopkan terhadap Terus yang ketiga kesalahan Anda Ini juga salah Yang benar ini Karena ini juga diatopkan terhadap Jadi isinya Apa yang dikerjakan oleh orang-orang Al-An sekarang ini adalah Isinya adalah pertama Yang kedua Yang ketiga Menyuguhkannya Ini Pak Ustaz kesalahan Anda Ini di dalam kitab Ada beberapa kesalahan yang Anda baca Selanjutnya Pak Ustaz itu membaca referensi di kitab Al-Um Karya Imam Syafi'i Yang saya tepat di halaman 330 Cetakan Maktabah Atibian yang saya Baik Kesalahan Pak Ustaz ini Ada beberapa kesalahan dia membaca di dalam kitab Al-Um Kesalahan pertama di dalam kitab Al-Um Beliau membaca Seharusnya dibaca Ingat Pak Ustaz Kalau Tandaba itu dari Dari Fi'il Madi Nadiba Dari Fi'il Madi Nadiba Yandabu Maknanya ini bekas luka Pak Ustaz Seharusnya Anda membaca Dari Fi'il Madi Nadaba Yandubu Seharusnya Tandaba Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i Tandaba Itu artinya memanggil Anda bahkan memaknai menyunahkan Disunahkan Yang dianjurkan Itu keliru Tapi ini akan saya bahas nanti Ketika membahas isi yang Anda sampaikan Sekarang saya hanya membahas Masalah Lapatnya saja Kekeliruan membaca Anda saja Yang betul Wa'an Tanduba Bukan Tandaba Ustaz Maknanya lain Kalau dibaca Tandaba Selanjutnya Kesalahan Pak Ustaz Membaca ibarat Di dalam kitab Al-Um itu Anda membaca Lakin yu'za bima amarallahu Lakin yu'za Bukan yu'za itu Ustaz Tapi Lakin yu'za bima amarallahu Kenapa? Kan sudah ta'zi ya A'za yu'za ta'ziyyan Ta'ziyatan itu Itu diwazankan Fa'ala yu'za ilu taf'ilan Bukan yu'za Pak Ustaz Selanjutnya Kesalahan Pak Ustaz ini Membaca Lapat Al-Infirot Setelah Anda salah Membaca Antandaba Seharusnya Antandaba Di sini Alal Imfirot Sebenarnya Anda membaca Alal Afrodi Ustaz Ini kalau sudah jelas Habza Nun Fa'ro Alif Dal Itu Imfirot Asal katanya Dari Fi'il Madi Imfaroda Yemfaridu Imfirodan Ikut puasan Imfa'ala Yemfa'ilu Imfialan Maknanya Kalau Imfirot Itu adalah Kesendirian Menyendiri Artinya Kalau Afroda Itu dimutaadikan Berarti oleh Anda Dibuasan Af'ala Afroda Yufridu Ifrod Ini pekerjaan Yang menyendirikan Melainkan sesuatu Dengan yang lainnya Namanya Afrod Ifrod Afroda Yufridu Ifrod Dan kalau Ifrod Berarti maknanya Anda menyendirikan Anda Ada orangnya ini Jadi ini adalah Muta'abdi Afroda Yufridu Ifrodan Yang benar Imfirot Itu ya Jadi Pak Ustad Jangan modal nekat Kalau membaca kitab itu Harus mempunyai Kapasitas dulu Keilmuan Anda Ilmu Kuasai dulu Alatnya Anda Sebelum nekat Baca kitab Maka Akan terjadi Seperti ini Kesalahan Membaca Bukan se-enteng Yang dikatakan oleh Orang-orang Wahab Yang sering Komentar Di konten kami Dia mengatakan Hanya salah Baca Itu Pertama Menunjukkan Kapasitas Keilmuan Orang yang Cerama Yang kedua Itu menunjukkan Bahwa dirinya Masih ilmu Nyadankan Yang ketiga Itu akan Berakibat Terhadap Kesalahan Memahaminya Nanti Kesalahan Memahaminya Akan saya bahas Di konten berikutnya Anda membaca Al-istirjah ini Diartikan oleh Anda Atau diterjemah oleh Anda Istirjah ini Dengan makna Harapan Bukan harapan Itu Pak Ustaz Kalau harapan Itu dari Biilmadi Istarja Istirjaan Ini Istarjaan Istirjaan Artinya Istirja Itu apa? Ya Indalillah Wa inna Ilahi Rojir Itu Itu yang dimaksud Pak Ustaz Istirja Bukan harapan Itu maknanya Baik Ini dulu ya Yang saya bisa komentari Dua kitab dulu Tentang kesalahan Membacanya Dua kitab lainnya Akan saya komentari Setelah konten ini Dan Diteruskan dengan Pembahasan Masalah Apa yang disampaikan Oleh Pak Ustaz Kekeliruan Makna Kekeliruan Pemahaman Akibat Kekeliruan Salah Membaca Dari Tek Ebarok ini Sehingga Berakibat fatal Terhadap Pemahaman Pak Ustaz Alwi Biba ini Baik demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Akhiran ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh